Lengser wangi, selina mutu mati Balik lagi di Pasar Malam, Mamedi Branding-branding Disco Kali ini kita masih ngebahas tentang pengalaman horor yang terjadi di daerah kamu Dan dari tadi udah banyak banget cerita yang masuk ke Whatsapp, ke DM, dan juga di kolom komentar Instagram at Pasar Malam.fm Kali ini ada cerita yang datang dari Ade Ratih di Tangerang Ceritanya gimana? Selamat malam tim Pasar Malam Sebelumnya gue ini belum tau kalo gue hamil Jadi gue lewat di jalan daerah Jakarta Barat sendirian naik motor Gue ini saat itu abis dari rumah teman Oke Dan ini di arah mau pulang itu ya Gue ngelewatin kayak semacam gedung besar gitu Di sebelah kiri Keadaan malam itu tuh gak Apa gak begitu rame Dan cenderung sepi Lalu pas lagi ngendarain motor Kok ada suara cewek ketawa Eh Padahal Keadaannya gak ada perkumpulan cewek Dan gedung itu tuh bener-bener sepi Dan gak tau kenapa Kenapa mata ini tuh sontak Langsung ngeliat ke atas gedung Dan di atas gedung ini ada sosok cewek Oke Dia pake baju putih Duduk di atas gedung Dan tiba-tiba Motor gue berhenti Terus dia terbang Allah Akbar Setibanya di kontrakan Di samping pintu Pas ada bau busuk Padahal Gak ada sampah Gak ada bangke tikus Atau apapun lah Setelah gue cek di tempat bau busuk itu Ya kan Gak ada sampah Gak ada bangke tikus Dan kata tetangga gue Keluar dari kontrakan sebelah Dia bilang Ibu dari mana Kok bawa bingkisan putih-putih Hah Dan gue tanpa basa-basi Langsung masuk ke rumah Ambil air wudhu Sholat Dan suami gue akhirnya pulang Gue minta dia Untuk baca ini asin Dan ayat suci Serta kita selawatan Dan akhirnya Setelah itu gue periksa ke dokter Karena mual dan hamil Ternyata bener ya Kalau orang hamil itu Sensitif sama hal-hal kayak gitu Iya betul Ngeri juga ya Gue sih Kalau jadi dia Mungkin bisa pingsan kali ya Ketika ngeliat Terbang lu Masalahnya Dan Apa namanya Dia Motornya berhenti Si cewek itu langsung terbang Itu kayak kita tuh Emang refleks kayaknya ya Lo denger sesuatu nih Wih apaan tuh Langsung nengok Langsung nengok Dan pasti nyari sumbernya Wah disana Terus pas udah ngeliat Si sumbernya disana Terbang Sang Agak Agak creepy ya Iya lah Udah gitu cewek Sendirian naik motor Lagi hamil Tapi dia belum tau saat itu kan Iya Ya mungkin Wanita hamil itu Menjadi daya tarik tersendiri ya Buat makhluk-makhluk halus gitu kali ya Mungkin Karena Makanya kan ada Mungkin sampai sekarang bahkan Di tiap-tiap daerah tuh Orang hamil tuh Nih nih Bawa gunting Iya betul Atau pisau Atau Bawa benda tajam deh Tujuannya buat itu Menghindarkan dari Makhluk-makhluk gaib Karena kan Mitos-mitosnya takutnya Anaknya diambil Atau gimana Gitu kan Dicelakai lah Dicelakai betul Karena Ya bener kayak tadi si Ade Rati bilang Orang hamil tuh emang Sensitive Sensitive sama hal-hal yang kayak gitu Gitu Oke terima kasih banyak Ade Rati Udah mau berbagi ceritanya sama kita Ini ada lagi Datangnya dari Danang Ini cerita horor dari Tegal Oke Danang di Tegal ya Oke Jadi gue baca nih ya Bentar Jadi Di daerah gue Ada sejenis memedi gitu Yang namanya Beruncul Konon katanya Dia bentuknya kayak manusia Mukanya serem Dengan rambut yang dikuncir Cuma satu aja Kayak film-film Cina nyaman dulu Yang lakonya Botak di tempatnya Tapi di belakangnya dikuncir Kayak film-film Apa Film-film ini dong Jatli 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 Hantu itu Nah ceritanya Waktu gue SD Gue suka ngelamun Di depan rumah Gak lama dateng temen gue nih Dia ngajakin gue mandi Dikali deket rumah gue itu Namanya bocah kampung kan Panas-panas Pasti seneng banget dong Mandi dikali Yaudah lah Berangkat deh Sama dia Mandi gitu kan Sesampainya dikali Itu ada yang aneh Itu gak ada yang aneh sebenernya Cuma Emang dia yang biasanya Do yang bercanda Ini diem banget gitu Kok jadi diem ya Nah karena dia Emang lebih tua Jadi ya gue selau aja Dan nurut aja gitu Sama dia Berenang lah kita di sungai itu Dan di sungai itu Bener-bener sepi Walau munsiang Gak ada bunyi burung Atau apapun juga lah Sungainya juga bener-bener tenang Gak ada riaknya sama sekali Dan gue gak ngerasa aneh Sama sekali saat itu Disitu Kita biasa main Gendong-gendongan di dalam air Jadi kita berdua Menuju daerah Yang paling dalam gitu Di sungai Dengan cara Gendong-gendongan Yang di bawah Nyelem dong Pasti Karena lu digendong kan Yang di atas Tetap di permukaan Kalau gak kuat Kita tepuk paha Atau jatuhin yang ada di atas Nah giliran pertama adalah Gue yang di permukaan Temen gue yang nyelem ini Di bawah Kayak biasa Gue pegangan kepala dia Buat jaga keseimbangan Nah gak sengaja Gue tarik nih Rambutnya dia Tapi berasa aneh Gitu rambut Rambutnya dia yang gue tarik Terus dia bilang Jangan tarik rambutku Abis ini gantian ya Gitu kan Kata si temennya gitu Nah disitu gue langsung merinding Karena posisi doi lagi nyelam Kenapa gue bisa denger suara dia jelas banget Logikanya iya sih Iya kan Di dalam air Di dalam air Mana mungkin dia bisa ngomong kan Langsung aja gue bilang Kalau gue pengen pipis Bentar ketepian dulu gitu Pas gue Mentas ya Pas gue mentas Gue langsung balik Akhir ke rumah Dan di tengah jalan Gue ketemu temen gue Dengan keadaan kering Dan dia marah-marah Wih Mana dikali Kok ngajak-ngajak Disitu dia langsung pingsan Dan langsung sakit Panas 7 hari Oh Berarti Aduh gue merinding Yang ngajak dia main Itu si Beruncul ini Yeee Hah Apa sih lo Gak boleh Iya ya maaf Kita gak boleh Nyebut nama si Nama hatunya Gak boleh Jadi Ternyata Si siapa namanya tadi Danang ini Emang gara-gara dia Sering bengong di depan rumah Jadinya Yang ngajakin itu Bukan temennya Ternyata Ternyata si sosok itu Gitu kan Nah Baru ketahuan Pas dia Pas dia udah mulai main Di tempat itu Kok ada yang aneh Gitu ya Kenapa pas Pendiam Pendiam Terus Apa namanya Pas dia nyelam Kok bisa ngomong Itu udah mulai Sungainya sepi Tapi dia pinter Iya Dia pinter Gue mau pipis dulu nih Punya Apa alibi buat kabur Iya Dia pinter banget menurut gue Setelah dia tau Pas di jambak Kok ngomong sih dalam air Kok bisa Dan lantang suaranya Akhirnya dia ke pinggir Buat Pipis dulu ya Abis itu dia lari kan Pas lari Ketemu temen yang dia Tadi ajak berenang Iya Kok kering gitu Malah diomelin Lah kok lo malah Kok lo pernah gak ngajak-ngajak gue Iya Iya Ya gitu Akhirnya Dia pingsan Dan sakit 7 hari Sakit panas Wah Cerita yang Ini siang lagi Buat Kita ya Dari Danang Terima kasih Danang Di Tegal Apa ceritanya Gue juga baru denger nih Di daerah Asli Nama Nama Setannya Nama makhluk halus itu Tadi ya Dan ini siang-siang ya Singai Itu kali ya Emang gak kenal Ya gue Awal-awal itu Gue bilang yang gue ketemu sama Yang punya sawah kan siang Abis azan Kalau siang suka Munculunga gak sih Waktu-waktunya Tergantung Oke itu tadi dari Danang ya Ada lagi ceritanya Oke Ini dari Instagram Adpasarmom.fm Dari Ad Imam Ya Imamms Underscore Jadi Kejadian ini Beberapa tahun yang lalu Oke Adik sepupu saya Mengalami kejadian yang aneh Pada saat itu Malam tahun baru Dan kebetulan Dia berumur 3 tahun Oke Dimana Umur-umur yang masih dini katanya Buat Bisa melihat Hal-hal yang takasat mata Awalnya Adik sepupu saya Bermain Dan bercanda Bersama teman-temannya Di halaman Sambil melihat Kembang api Malam tahun baru Oke Tepatnya Jam setengah satu malam Dia mengantuk Mungkin Karena kelelahan Abis bermain dan bercanda Dan saat itu Saya sendiri yang mengantar dia ke kamar Karena dia sudah ngantuk Beberapa detik sebelum saya Menutup pintu kamar Dia berteriak Dan menangis ketakutan Saya pun kaget Dan saya langsung bertanya kepada dia Kamu kenapa nangis Dika Namanya Dika Dia yang jawab Dika ngeliat nenek-nenek Di atas lemari baju Dika Setelah dia menjawab pertanyaan saya Dia makin nangis Kemudian Lampu pun mati Pada saat suasana agak sedikit Pada saat suasana agak sedikit mencekam sih Saya pun Manggil ibu dan ayahnya Setelah saya tinggalkan dia beberapa menit Buat manggil ibu dan ayahnya Tiba-tiba Si Dika ini gak ada lagi di kamarnya Saya langsung kaget dong Ya Setelah saya cari Ternyata Dia pergi ke ruang tamu Karena ketakutan Oke Lalu saya mengajak dia Untuk balik ke kamarnya lagi Setelah sampai kamar Kami berdua kaget Dan Dika berteriak Karena kami melihat Ada sosok Nenek-nenek Duduk di atas lemari Dengan rambut yang Panjang Keriting Dan berwarna putih Karena saya melihat Dika pun juga melihat Saya cepat-cepat pergi dari kamar Dika Lalu pergi ke ruang tamu Dan sampai saat ini Saya masih Terbayang Suasana Saat itu Nenek-nenek Di atas lemari Rambutnya keriting Panjang Panjang Putih Gue kebayang sih Lo kebayang visual gak? Iya-iya Kebayang kan? Di atas lemari Iya Duduk Nah Itu juga tuh Itu salah satu alasan gue Kenapa lemari gue Selalu gue taruh di Gak ada di depan muka gue Selalu Entah-entah itu Pinggir sebelah sana Pokoknya gue gak ngelihat deh Itu yang gue takutin Takutnya tuh Di atas lemari ada apa? Pas lu buka mata gitu ya Baru bangun tidur Apa? Kebangun di tengah malam Biasanya kan kita suka ngendusin kan? Iya Kita misalnya jam 1, jam 2 Tiba-tiba Jam 3 bangun Jam 3 kebangun sebentar Ngendusin dikit gitu Gara-gara Apa? Terus kita buka Eh, kok beginian gitu Malasnya kayak gitu Sadar gak sadar kan saat itu kan? Pasti Posisinya Oke Tadi Ada cerita dari Ade Rati Iya Terus juga dari Imam Imam Dari Danang juga Danang juga Terima kasih banyak nih Kita masih menunggu cerita kalian Kita masih panjang Belum ada setengahnya kita Kita masih sampai nanti jam 12 malam Betul Buat teman-teman Yang lagi di jalan Yang lagi Mungkin udah nyampe rumah Di kamar sambil dengerin kita Kalau misalnya punya cerita Tentang pengalaman horor Di daerah rumah kamu Bisa langsung Whatsapp Di 0855 991 60 Atau bisa langsung DM Ke instagram At pasarmalam.fm Kita tunggu sampai nanti jam 12 malam Kita Cerita-cerita bareng Kita Horor-hororan bareng Jadi tetap disini Di Pasar Malam Mamedi Selamat malam Kita masuk di jam 11 Lewat 17 menit Wih jam kritis nih ya Yes Gak ada jam kritis Siang aja bisa kemasukan Betul Iya siang aja bisa Diajak berenang sama Maluk halus Maluk halus Kita masih di Pasar Malam Mamedi ya Oke Kita lanjut ceritanya ini Di Whatsapp Yang udah masuk Di 0855 900 9160 Gimana? Tentang Ini siapa? Lo? Lo? Boleh Oke ini cerita Dari Siska Di Graharaya Bintaro Assalamualaikum kak Waalaikumsalam Aku mau cerita Sejak kecil Aku ini biasa melihat mereka Dalam tanda kutip Oke Ingatanku jelas Sejak belum bisa jalan Oh dari kecil banget berarti nih Sampai suatu ketika Di usia aku mengincak 1 tahun Aku ngelihat Ada Orang Kepalanya Kayak kepala kerbau 1 tahun udah bisa ngelihat tuh ya? Iya dan dia bisa inget Bisa inget loh Luar biasa loh Hal ini pun terus berlanjut Ketika aku duduk Di kelas 3 SD Aku mulai dibully di sekolah Waktu aku lihat Kayak monster Bertanduk 2 Besar sekali Di tali Kaki tangan Dan lehernya Pake rantai hitam Yang gede banget Makhluknya ini Gede banget Dan tempatnya itu Di belakang sekolah Jadi karena dia Bisa ngelihat Hal-hal kayak gini Dia malah dibully Sama temen-temennya Iya Aku juga pernah lihat Makhluk tanpa kepala Bajunya putih Copang-camping Pokoknya Aku sering lihat mereka Bermacam-macam Bahkan banyak yang bentuknya Gak pernah Dipublikasikan Gak pernah Diceritain gitu ya Mereka orang-orang Bentuknya Dan semua ingatan itu Gak pernah hilang Singkat cerita Waktu itu aku SMA Dan aku lagi tidur Di depan TV Terus aku kebangun nih Sekitar jam 3an gitu lah Begitu aku buka mata Di depanku Ada kayak cewek Tiga orang Pake mukuna terusan Berwarna putih Oke Matanya ini putih semua Dan Ngeliatin aku Sampai jam 4 Mereka ini baru hilang Setelah ada azan subuh Kebetulan waktu itu Rumahku berada Di dekat masjid Dan itu adalah Salah satu Pengalaman horor aku Yang gak pernah Aku lupain Terutama Sorot mata mereka Dan bentuk mereka Aku percaya Keberadaan mereka Karena selama ini Aku hidup dengan Mereka di sekelilingku Next time aku Coba ceritain deh Kisah-kisah yang aku punya lagi Itu dulu Waktu aku masih tinggal di Jawa Timur Aku ini baru pindah ke Bintaro tahun ini Oke Gimana Bim? Lu ada tangkepan gak Bim? Ini kan Berarti Menarik sih Si Skani berarti kan Sudah berdampingan sama dia nih Sama mereka lah ya Kalo keliatan Ini yang maksud gue Tadi kita ngomongin di OVR Kalo tadi kata si siapa? Amira ya Amira Itu kan berarti Kita yang nurut sama mereka gitu kan Iya Mereka kan maksudnya Eh lo pindahin satu-satu gitu kan Pindahin satu-satu Nah kalo misalnya kita udah tau Kita hidup berdampingan Kan berarti kita bisa saling nyuruh Satu sama lain Gak di Dalam tanda kutip Gak diperbudak lah Sama kayak gituan Jadi kalo misalnya Oh Iya gue percaya Iya udahlah Lo sono lagi pergi Gitu loh maksud gue Ibarat kita sama temen aja kali ya Iya Lagi malas nih Ya lo aja sih yang sono cabut Nah kalo misalnya Iya gitu Lo aja cabut Kalo misalnya Posisikan kayak misalnya Kita sama Dio aja Yuk lo yang ambilin deh Kan enak kalo kayak gitu Yuk lo yang bikinin kopi Lo yang ini Maksud gue gitu loh Jangan sampe kita yang kebalik Malah kita yang disuruh-suruh Sama dia gitu Iya 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 kan Derajatnya udah Derajatnya beda Beda gitu Kita lebih tinggi Iya Soalnya kita Eh kamu Kalo misalnya kamu nganurutin aku Besok kamu akan celaka Lah gue bilang Jangan sampe kayak gitu sih menurut gue Iya Tapi tadi gue yang Emes itu dari Kelas satu ya Umur satu ya Iya umur setahun loh Dari belum bisa jalan Dia bisa ngeliat dan inget Itu kan bayi ya Posisinya Mungkin Dia baru ingetnya lagi Pas udah gede Terus dia flashback ke belakang Gitu Iya baru Gue udah bisa liat ini tuh Dari kecil loh Gitu-gitu ya Yang lebih keren lagi Visualisasinya cuy Kalo mau Lebih keren lagi kan Yang biasa kita liat Ngocop gitu Pocong Gitu-gitu aja Ini sih siluman Siluman Kerbau Kerbau yang besar Kekuatannya gede nih Yang kayak film di ini Kartun Kung Fu Panda Yang musuhnya Yang kuat banget Yang kuat banget Iya iya Bayangan gue kayak gitu tuh Lucu sih kalo Harus dirantai Tapi kalo itu Gak ada lucu-lucunya Bibi Kalo yang mana Ketimbang kuyang tadi Ayo Lo nih dijajarin nih Monster kebo Bertanduk Sama kuyang Misalnya nih lo diadapin Lebih mana lo Gak doang-doangnya ya Gue mendingan lawan kuyang sih Kuyang soalnya Kuyang gak bisa mukul ya Gak bisa nyeruduk Tapi dia gigit lo Kayaknya makan gak dia Makan orang ya Tapi kan maksudnya Danu cuman gigi doang Oh iya iya Bisa kita tonjok Gak bisa ya Gak tau sih Gue mendingan kuyang loh Kalo untuk ngelawan Dibanding tadi siluman kerbau gitu ya Yang Ya orang Yang dirantai aja Kaki Tangan sama leher Kuatnya kayak apa kan berarti Iya Lanjut ya Lanjut lanjut Oke nih gue deh Termezo aja ya Ini gue ya Ini dari instagram ya Apa DM Oh dari instagram komen di Atpassemalem.fm Ini dari Atsimon Underscore Stadua STA2 Jadi Waktu bulan Maret Nyokap sama bokap gue Mutusin buat Pelihara anjing Buat jaga rumah Karena rumah gue tuh Depan Kanan sama belakang itu Rumah kosong Dan sebelah kirinya Jalan buat ke blok lain Oke ke gambar Karena gue tinggalnya di perumahan Gitu lah Terus 2 hari kemudian Bokap gue beli tuh Anjing jenis herder gitu Buat jagain depan rumah Dan semenjak ada Henry Ini nama anjing gue ya Gue suka bangun tengah malam Karena suaranya yang kenceng Dan selalu Anjing gue liatnya ke arah kamar gue Gue pikir ya itu Cuma sekedar Gongong aja kali ya Tapi pas besokannya Gue ajak temen-temen gue Main ke rumah Buat kerjaan tugas sekolah Dan salah satu temen gue Yang laki-laki itu Dia anak pendiem Dan bisa ngerasain Kalau ada hantu Gitulah di rumah gue Terus mereka udah nyampe Di depan rumah gue Nah si temen gue Yang laki-laki ini Kok liatin kamar gue mulu Dari pas dateng Ya kan gue Kerja kelompok Kerja kelompoknya Degasipu Degasipu gitu ya Pinggir rumah Terus dia bilang ke gue Itu kamar lu ya Ada pajangannya Padahal Depan kamar gue Gak ada apa-apanya Cuma temen-temen kosong doang Terus gue jawab Lu ngaco ya Disitu gak ada apa-apaan Jangan aneh deh lu gitu kan Dan Jujur aja Gue agak emosi tuh Disitu Dan pas gue ngomong Itu temen Pas gue ngomong Temen gue tiba-tiba Minta balik Ke rumahnya Ya gue jadi emosi dong Jadi gue izinin dia pulang Besoknya Gue baru dateng ke sekolah Nah temen gue yang laki-laki itu Udah nungguin gue Di depan kelas Tiba-tiba dia bilang Mau cerita Kenapa dia mau cepat-cepat pulang Kemarin Dan pas dia cerita Dia bilang Gue kira Yang di sebelah jendela kamar lu itu Pajangan Tapi Pas gue liatin lagi Dia gangguin anjing lu Udah gitu Dia langsung muncul Di depan gazibu Dia tinggi banget Pake jazz warna hitam Dia bilang gitu Tapi pas gue ngomong-ngomong Anjing gue Baik-baik aja kemarin Anjing gue Lari-lari gak jelas Ya karena mungkin Dia lagi main Sama layarnya Tapi kata temen gue Beda Anjing lu Tendang-tendang Sama orang yang Pake jazz hitam itu Gue langsung panik Pas balik rumah Gue kasih tau Sama tukang bersih-bersih Di depan Dia bilang Anjing gue mati Dan gue mikir Apakah ada orang yang Pake jazz hitam itu Atau memang mati Karena faktor lain Atau mungkin Yang ganggu Anjing gue Slenderman Lo tau Slenderman gak boy Tapi dari tampilannya sih Iya Dari pakeannya Slenderman Tinggi Jazz hitam Kakek panjang Kakek panjang Kepalanya Lonjong Slenderman Ini mau ada filmnya Bentar lagi Oh Slenderman Bentar lagi Mau ada filmnya ini Makanya di Apa namanya Disangka sama Temennya itu Pajangan Slenderman tuh Setau gue Mitos Apa namanya Makhluk halus luar ya Luar nanti juga nih Dan sebenernya dia mitos gitu Iya mitos ya Mitologi gitu Bukan Apa Bukan Hantu-hantu Hantu-hantu Selanjut Kita bergerak ke Cerita selanjutnya Tadi tuh yang pendek Yang pendek Ah ini Bim nih Sambil ini Bim Oke Ini kacau sih Ini udah Udah Gue bacain deh Dari siapa nih Namanya siapa yuk Dio Oh Dio Oh Teo atau Dio Teo lah ya Gue pernah denger Radio Setan Waktu tugas di Makassar Jadi ternyata Penyiarnya setan Nah salam Taunya pas cerita Ke temen yang kerja Yang asli sana Kalau semalam denger Penyiar Karena lagunya Melo bikin ngantuk Pas gue sebut nama penyiar Dia bilang Itu sudah mati Sebulan lalu Karena keselakaan Yes Siap Jadi nih dia Dia lagi denger radio Waktu tugas di Makassar Oke Nah Dia cerita nih Sama temen kerjanya Yang kerja di radio itu Dia bilang Kalau semalam tuh Penyiarnya keren deh Lagunya Melo-melo gitu Bikin ngantuk Siapa emang Emang siapa sih Yang siaran Dio Dio Hah Dia tuh udah meninggal Selakaan ya Udah sebulan lalu Wah Misalnya dia Gimana ya Maksud gue Dia Setan terus siaran Gimana sih Misalnya dia ini Naikin naik Turunin feeder gitu Gimana Wah tuh yang siaran pagi Males tuh Iya sih Iya lu Mungkin emang Disana penyiar malamnya Lagi kosong kali ya Bisa Mungkin Karena mungkin Sebelum siaran emang Doi nih yang siaran sebelumnya Terus ketika dia Meninggal Meninggal Kosong kan Orang juga yang mau gantin Pasti Ntar dulu dah Gitu Kayak Ya baru sebulan Ini doi meninggal Gitu Maksudnya tiba-tiba Gue langsung gantiin posisinya Malam lagi kan Penyiarnya Emang Standar penyiar malam tuh Jam 8 Ape jam 12 ya Kebanyakan gitu Kebanyakan gitu Tapi ada yang jam 9 sih Tapi kebanyakan Sampai jam 12 semuanya Kelar disitu Penyiar malam Rata-rata gitu Suka dukanya tuh Jangan terdesepi pak Iya Kita enak nih Kita bertiga gitu ya Rametinnya Dulu Jaman Freddy malam Dia sendirian Api jam 12 Iya Waktu masih Iya Sebelumnya Freddy Ada penyiarnya Indika FM juga tuh Lebih parah Lebih parah Sebelum pindah kesini Oh masih di kantor lama ya Iya itu Indika malam Itu dia sering banget tuh Digodain Kalo di gedung Gedung lama Di gedung Kalo dulu jaman Iya jaman itu Gue udah nginep di kantor kan Tapi ya Udah lah kita mau tidur Dia siaran sendiri Jadi kayak Tetap aja lu Lu bayangin gak sih Di studio Sedingin dan seluas ini Iya Sendirian Ngobrol sama pendengar Pendengar gak kasih feedback juga Gue pernah ya Gue pernah disini Waktu pas lagi Gue besok gak bisa siaran Jadi akhirnya gue tapping gitu kan Jam 2 Abis makan banganen itu Oh iya Jam 2 malam disini Wah gue buka pintu Gak berani lu Tutup pintu Beda aja energinya Kayak ada yang mau nemenin Tapi ramean nih Tapi lu Tapi kocak sih Oke ada lagi Mau baca ini Oh ini ada yang kirim doa buat Oh terima kasih banyak Irma Irma Doa terbaik buat Orang tuanya Kak Laksa Terima kasih banyak Amin Amin Irma juga Cerita nih Boleh Kita Jadi aku mau cerita Ini tentang pengalaman aku Waktu di tempat kerja yang lama Jadi Kejadian ini Lebih tepatnya Di area lapangan Tempat aku kerja Waktu itu Aku pernah Sama temanku lembur Buat laporan kerja harian Di area lapangan itu Jadi Waktu itu Pas lewat Jam azan maghrib Temanku Kayak gelisah gitu Terus aku Tanya Eh lu kenapa Eh rupanya Ada bawa bugang melati Didekat kami Terus Temen aku Langsung Ngajakin pulang Tapi karena tanggung Laporan kerjanya Jadi Aku tahan dulu nih Dia disitu Tapi dia malah Baca ayat kursi gitu Aku lihat dia Kayak ketemuan Terus Tutup mata Sambil nunjuk Ke arah Selang air Pas aku lihat kesana Ada sosok wanita Rambutnya panjang Mukanya ketutup Sambil ketawa Habis itu Langsung kami Lari Lari dari situ Besoknya Pas kami cerita tentang itu Ternyata kami baru tahu Sebelum area itu ada Dulu itu tempat Pembuangan mayat Kayak korban Tabrak Lari Pembunuhan Pemerkosaan Semua yang berbau kriminal Yang Korban yang meninggal Dibuangnya ke situ Dari situ kami Kalau Dapet surat lembur Gak pernah mau lagi Karena dia takut Tempatnya Di daerah Pekanbaru Iya Riau Riau Anyway Ini ada temen gue Tiba-tiba whatsapp Lagi dengerin kan ya Ya Visualisasi Makhluk Slenderman itu Katanya dia Itu setan Belanda tuh Pakai jas gitu Katanya Gitu memang tinggi kan Ya ya Tangannya memang panjang juga ya Mungkin Atau gimana Cuman Berarti setan Belanda Visualisasinya ya Kayak noni-noni Yang tadi Si anak sekolah Foto itu ya Si siapa Bilang tuh yang Pake gaun Kalo yang cowok Pake jas gitu Gitu ya gitu ya Biasanya gitu Ya kan Biasanya gitu Pake jas Pake apa Waduh tinggi pak Tinggi mungkin ya Karena emang Tingginya mereka kan Di atas Rata-rata orang Indonesia ya Iya 185190 Ya kalo bangunan Belanda deh Iya kan Lalu musim patahilah di Jakarta Pintunya tinggi banget pak Dan kalo Bukan buat orang Lokal Iya bener Dan bayangan gue kalo yang Setannya itu adalah Noni Belanda Dia kayak pake baju putih Kayak gaun-gaun gitu Dan berhubung dia udah meninggal Jadi lusuh kan Iya kan Iya Coklat gitu Gue mikirnya kayak gitu tuh Ada lagi Dio Yaudah Gini aja Nanti kita Kita kasih satu lagu dulu lah Nanti kita naik lagi Kita naik udah disangka 12 malam Buat temen-temen yang masih mau cerita Boleh banget silahkan Nanti kita akan kita bacain Jadi Whatsapp aja di 0855 900 9160 Tetap disini Di Pasar Malam Memedih BABY 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 BABY